Intro Kabar terbaru dari proses pengadaan kapal selam dan jet tepur untuk Indonesia Dikutip dari situs jens.com Tertanggal 2 Desember 2020 kemarin Pejabat dari Kementerian Pertahanan Indonesia Sedang berdiskusi dengan konsorsium yang dipimpin oleh pembuat kapal Perancis Neville Group Untuk kemungkinan pesanan kapal selam kelas Ria Cuelo Diskusi tersebut merupakan perkembangan terbaru dari serangkaian pembicaraan sporadis Antara perencana pertahanan Indonesia dan Neville Group sejak tahun 2016 Ketika Jakarta pertama kali menunjukkan minatnya pada kapal selam jenis Skorpin 1000 Untuk kebutuhan angkatan lautnya Pihak Neville Group menyarankan varian kapal selam Skorpin Ria Cuelo Class Yang paling cocok untuk perairan Indonesia Selain diskusi teknis Pembicaraan dengan Neville Group dan konsorsiumnya juga menyinggung opsi pembiayaan Dan peluang perjanjian transfer of technology Antara perusahaan pertahanan Perancis dan Indonesia Kapal selam Skorpin terdiri dari 4 varian Yaitu CM 2000 61,7 meter AM 2000 70 meter CA 2000 dan SBR 75 meter Kapal selam kelas Ria Cuelo merupakan kapal selam Skorpin SBR Dengan ukuran paling besar Kelas Ria Cuelo merupakan versi modifikasi Yang telah disesuaikan dengan kebutuhan angkatan laut Brazil Sebagai operator pertama yang mengoperasikan kapal selam Skorpin kelas ini Brazil memberi 4 unit kapal selam Skorpin kelas Ria Cuelo Kapal selam ini memiliki bobot 1800 ton Panjang 75 meter Lebar 6,2 meter Dan dapat menampung 31 awak Termasuk 6 perwira Dipersenjatai dengan 18 unit torpedo kelas berat F-21 Dan rudal antikapal SM-39 Exocet Blok 2 Kapal selam ini mampu menyelam hingga kedalaman 350 meter Skorpin dapat dikerahkan dalam berbagai misi Termasuk operasi air dangkal Peperangan antikapal permukaan Dan peperangan antikapal selam Operasi khusus Serangan darat Serta pengumpulan intelijen Kabar selanjutnya Masih dari Perancis Dimana salah satu situs berita asal Perancis La Tribune.fr Memberitakan bahwa Indonesia segera menyelesaikan Kesepakatan pembelian 48 jet tempur Dassault Riffel Sebelum akhir tahun ini Tentu saja ini kabar yang mengejutkan Dimana sebelumnya dikabarkan Permintaan Indonesia untuk mengakuisi jet tempur generasi kelima F-35 Ditolak oleh Amerika Dan hanya ditawari jet tempur generasi ke-4,5 F-16 Piper dan F-18 Super Hornet Blok 3 Akankah Indonesia jadi pengguna pertama jet tempur Riffel di ASEAN? Layak kita tunggu Bagaimana menurut pendapat sahabat Tentang dua kabar terbaru dari proses pengadaan alusista Indonesia ini Dimana sepertinya Indonesia akan membeli dua alusista canggih dari Perancis Yaitu Kapal Selam, Skorpin, Kelas, Riachuelo Dan 48 jet tempur Dassault Riffel Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini Untuk berlangganan video terbaru dari channel kami Klik subscribe Dan aktifkan tanda lonceng di pinggirnya Agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi Jika ada update video terbaru dari channel ini Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya Hanya di channel Youtube Sahabat 6.2 Terima kasih telah menonton!